Oke semuanya ketemu lagi sama saya disini Kayaknya udah lama nih kita gak bikin video mixing parfum Nah di video kali ini saya bakalan mixing parfum lagi buat kalian Kalian bisa contohin sendiri Nanti kalian bisa catat bahan-bahannya sama komposisinya Jangan di skip videonya biar kalian gak salah Oke tapi sebelumnya seperti biasa Buat yang masih belum subscribe Subscribe dulu channel ini Masih banyak lagi informasi atau mungkin mixingan parfum yang bakal kita bagiin buat kalian Dan terima kasih buat kalian yang udah subscribe, yang udah ikutin kita dari kemarin-kemarin Karena memang ada permintaan juga buat mixing parfum lagi nih Nah di video sebelumnya saya bahas parfum YSL Libre Ini kayaknya makin kesini makin banyak yang tanya, makin banyak yang penasaran Cuman anehnya kok banyak cowok yang suka sama parfum ini Jadi saya kepikiran buat bikin mixingan parfum dari YSL Libre Kita bikin YSL Libre ini yang sebenernya aromanya tuh feminine banget Aroma floralnya tuh yang tebel banget Kental banget dari awal sampai akhirnya walaupun di awalnya ada citrusnya Cuman citrusnya tuh gak terlalu berasa Citrus sama floralnya tuh masih lebih berasa di floralnya Nah kita bakalan bikin YSL Libre ini jadi dua tipe Tapi keduanya jadi bisa lebih cocok dipakai sama cowok Nah buat kalian cowok-cowok yang suka sama YSL Libre Kalian bisa coba mixingan ini Yang mungkin kalau menurut saya ini lebih cocok dipakai sama cowok jadinya Walaupun nanti YSL Libre yang saya pakai ini bisa dibilang dominan ya Lebih banyak Sementara parfum keduanya jadi lebih sedikit Tapi walaupun parfum keduanya lebih sedikit Jadi bener-bener ngerubah karakternya YSL Libre yang tadinya tuh feminine banget Bisa lebih cocok buat ke arah cowok Atau mungkin bisa jadi unisex Oke sekarang langsung aja Kita bakalan mix yang pertama dari YSL Libre nya dulu Seperti biasa mixingan kita bakalan kita pakai di botol 30ml Yang bakal kita bikin 1 banding 2 1 bibit keseluruhan dari mixingan Dan 2 bakalan kita pakai campurannya atau alkoholnya 1 banding 2 ini berarti kita bakalan bikin total dari bibitnya 10ml ya YSL Libre yang pertama bakalan kita masukin di 60% 60% di Libre nya Nah seperti biasa buat kalian yang mungkin baru nonton video mixingan kita Kalian bisa contohin juga caranya Sebenernya caranya gimana pun kalian mau langsung satuin bibit ketemu bibit Itu juga bisa Cuman bedanya di penyimpanannya Penyimpanannya bakalan lebih lama Kalian bakalan lebih lama dapetin aroma barunya Ini yang saya lakuin sekarang Langsung saya campur sama alkoholnya Biar di pecah dulu Biar di inserin dulu Masukin bibitnya Saya masukin alkoholnya dulu 6ml lagi Kita larutin dulu Setelah itu baru kita lanjut ke parfum keduanya Parfum kedua disini 40% nya bakalan kita pakai Aqua Digio Aqua Digio mungkin kalian juga udah familiar Udah banyak banget yang tau Ini kesannya Aquatic Citrus Citrusi banget Aroma citrusnya berasa di Aqua Digio ini Dan kesan Aquaticnya juga kental Dan di akhirnya dia juga punya aroma maskinya Nah balik lagi ke Libre Di Libre juga karena di awalnya dia punya kesan citrusnya Bukan gak ada citrusnya sama sekali Bukan full floral Enggak Di awalnya dia juga punya kesan citrus Tapi gak terlalu tebal Masih kalah sama kesan floralnya Dan punya kesan manis Kalau dari Libre ini Sementara di Aqua Digio Dia gak punya kesan manis Dia lebih ke arah fresh citrus Aquatic Merin Dan di akhirnya kalau dari Aqua Digio ini Kalian bakal dapetin aroma woody sama maskinya Di akhirnya aromanya lebih kalem Lebih soft Dan lumayan mewah juga Kalau buat disandingin sama yang Libre ini Karena Libre ini bawaannya emang Kesannya tuh mewah Elegan Tapi feminin banget Kalau buat cowok Maka saya satuin sama Aqua Digio di 40% Yang harapannya bisa jadi Ada kesan maskulinnya 40% kita masukin 4 mili Di Aqua Digio nya Yang kita langsung encerin disininya Kita masukin 4 mili juga Alkoholnya Oke sekarang langsung kita masukin Kita larutin baru kita full Kita tinggal penuhin aja Pakai alkoholnya Biar perbandingannya jadi 1 banding 2 1 bibit 2 Alkoholnya Jadi kalau mungkin kalian skip-skip dari awal Lewat takarannya kalian bisa ulangin videonya Perhatiin baik-baik Takarannya tadi Aqua Digio nya berapa Dan Libre nya juga berapa Nah ini udah jadi Nah seperti biasa Saya jelasin lagi Kalau udah dicampur gini Udah nyatu gini Aroma yang bakalan muncul di awal Ini pasti ada 2 aroma Jadi pasti bakal kalian temuin Aroma Libre yang masih bulet Juga aroma Digio nya Karena memang belum nyatu sempurna Buat dapetin 1 aroma yang baru Kalian harus tunggu dulu Kalian harus simpen dulu Hasil racikan kalian Untuk beberapa hari ke depan Atau mungkin 1-2 minggu ke depan Itu bakal kalian dapetin Kalau buat Libre sama Digio ini Saya saranin di atas 2 minggu penyimpanannya Kalian baru dapetin aroma yang barunya Tergantung produk apa yang kalian pake Tapi produk apapun yang kalian pake Usahain aromanya gak terlalu jauh Dan kalau bisa dari 1 produk yang sama Kita langsung coba aja Hasil di awalnya Libre nya masih berasa banget Masih berasa kencang Cuman memang citrus dari Digio nya Udah mulai berasa Citrus dari Digio nya Karena memang fresh banget Aqua Digio Kesan citrus nya berasa banget Lumayan strong Dan memang Libre juga punya Bawaan citrus nya ya Jadi gak aneh Kalau citrus nya langsung berasa di awal Tapi bawaan aroma floral dari Libre Yang tebal banget di awal Ini gak hilang Di awalnya langsung strong Libre nya berasa Walaupun ada citrus yang lebih nonjol Ini kita coba keringin dulu Ini masih bener-bener bulat Berasa Libre nya Cuman memang ada perbedaan citrus nya aja Di awal citrus nya lebih strong Di awal Bawaan aquatik dari Digio nya Masih gak terlalu berasa ya Kalah sama kesan aroma Libre yang tebal Karena memang Aqua Digio Bawaan aquatiknya gak terlalu strong Itu tipe dari awalnya Memang soft Aromanya Aqua Digio ini Sementara Libre memang Bawaannya tuh udah tebal banget Di awalnya Ini kita bakalan tunggu Di akhirnya Dari Libre sama Digio Kita lanjut ke mixingan yang kedua Mixingan yang kedua Nanti hasilnya bakal kita bandingin Sama mixingan yang pertama Yang udah kita diemin Mixingan kedua sama Di awalnya kita bakalan pake Libre juga Tapi dengan takaran yang beda Dari parfum yang pertama Nah yang kedua Kita bakal masukin Libre nya Di 70% 7 mili 70% dari 10 mili Karena kita tetep bakalan bikin 1 banding 2 1 bibit 2 Alkoholnya 7 mili Saya bakalan nencerin lagi Saya bakal pecah dulu Pake 7 mili alkohol lagi Kalau mau kalian masukin 10 mili alkohol juga gak apa-apa Gak masalah Tapi ini saya pake 7 mili aja Yang penting lebih cair Dari bawahannya Tujuannya memang Biar nyatunya lebih cepet Kalau kayak gini Saya saranin 2 mingguan Atau mungkin lebih Buat penyimpanannya Tapi kalau kalian nyatuin Dari bibit ketemu bibit langsung Itu masa penyimpanannya Bakalan lebih lama lagi Buat kalian dapetin aroma barunya Kalian coba aja sendiri Kalau memang kalian penasaran Dan belum pernah coba mixing Yang kedua Yang kedua ini Kita masukin 30% Atau 3 mili 30% dari 10 mili Versace Eros Eros ini punya Aroma yang Manis Di awalnya Dia punya kesan maskulinnya Di tengahnya Di awalnya manis Di akhirnya juga manis Banyak yang suka sama Eros ini Buat cowok-cowok yang suka Sama aroma parfum cowok yang manis Nah karena Libre ini Kebanyakan juga cowok-cowok yang pake nih Rata-rata cowok-cowok yang suka Sama aroma parfum yang manis Makanya coba saya gabungin Sama versace Eros Nah kalau udah digabungin Sama Eros ini Kesan feminin dari Libre ini Jelas bakalan berkurang Karena memang dari Eros ini Walaupun dia punya aroma yang manis Kesan maskulinnya itu Kental banget di pertengahan Walaupun di awal manis Di akhirnya dia muncul manisnya Tapi kesan woodynya Kesan maskulinnya itu Dia lumayan punya karakter Si Eros ini Ya kita bakalan satuin lagi Sama alkoholnya Di 3 mili juga Baru kita Campurin Nanti di akhir kita bakal bandingin Bedanya yang dicampur Sama Eros Sama yang dicampur Sama woodygio Cocok mana Buat kalian Yang bisa mungkin Kalian coba Nanti kalian bisa nilai sendiri Oke ini juga sama Penyimpanan saya caranin Di atas 1 minggu lah Kalau buat Eros ini 1 minggu atau 2 minggu Oke Sekarang kita langsung coba Nah ini Karena memang bawaan dari Eros juga Lumayan tebal ya Gak kalah tebal Sama dari Libre nya Jadi walaupun cuma 30% Jadi kesan manis dari Eros nya Sudah berasa di awal disini Nah ini manisnya langsung berasa Aroma di awalnya itu Langsung berubah total Dari bawaannya Libre nya sendiri Kesan floral nya juga dapet Tapi gak ninggalin manis Dari Eros nya Ini karakter Eros nya Langsung muncul di awal nih Walaupun cuma 30% Masih floral Masih floral Libre nya Masih ke bawah banget Masih tebal banget Tapi jadinya lebih manis Ada kesan woody nya juga Cuman gak terlalu tebal Masih kalah sama floral Nah oke sekarang kita coba Tunggu dulu beberapa menit ke depan Nanti saya bakal membandingin Yang Eros ini Sama yang DJO ini Oke kita tunggu beberapa menit ke depan Oke ini kira-kira Saya udah setengah jam Saya diemin Ini kayaknya udah kering juga Dua-duanya Nah sekarang tinggal kita bedain Antara yang Eros Sama yang DJO Yang DJO Mulai berubah aroma Libre nya Dia akuatiknya mulai berasa Di pertengahan Di akhir mungkin ya Akuatiknya mulai berasa Maskinya juga lebih berasa Cuman kesan maskinya jadi beda ya Kalau kalian udah pernah pake Mungkin banyak diantara kalian Udah pake akuat DJO Karena memang udah lama banget Dan memang banyak yang suka Sama akuat DJO ini Jadi maskinya berasa banget Tapi kesan maskinya Dari akuat DJO Yang tadinya kalem Maskinya soft Terus aroma woody nya Juga soft banget Di akhirnya Tapi yang ini Yang udah kita mix sama Libre ini Di akhirnya aromanya Jadi lebih tebel Woody nya tetep berasa Tapi memang kalah Sama aroma floral Dari librenya ini Karena memang Libre Aromanya tebel banget Kalau dibandingin sama akuat DJO Yang aromanya soft Kalem Ini disini jelas Memang Libre nya masih berasa banget Kalaupun jelas Karakternya udah berubah Dari Libre bawaannya Tapi kalau kalian udah tunggu Udah simpen ini Buat beberapa hari ke depan Satu dua minggu ke depan Ini aromanya bakalan berubah Di akhirnya tuh Bakalan kalian dapetin Kesan aroma Akuat DJO Aroma maskinya dapet Maski dari DJO nya Tapi gak ninggalin Aroma khas Libre nya Jadi kalau buat saya ini Lebih cocok buat cowok Aroma mewah dari Libre nya Itu gak hilang Di akhirnya Di akuat DJO ini Tapi tetep ada kesan Maskulin nya di akhirnya Aroma woody Dari DJO nya tuh gak hilang Kita pake 40% tadi ya Ini dari Libre sama Aku DJO Kita coba yang Eros 30% Eros Lumayan berasa Disini Ini mulai Jadi Bisa dibilang Setengah-setengah ya Gak terlalu Berasa banget Libre nya Eros nya juga Gak terlalu nonjol Tadi nih yang awal Yang DJO Itu dia Libre nya Bener-bener nonjol banget Bentar ini Libre nya lebih banyak Tapi Eros nya bisa gak Tapi aroma dari Eros Ini bener-bener bisa Ngimbangin Manis versi Eros nya tuh Dapet di awal ya Cuman memang jadi Lebih floral di awal ya Kalau kalian bisa bayangin Kesan aroma versi Eros Di awalnya Yang manis Apple green itu Itu berubah Jadi ada kesan aroma Floral nya Dari Libre nya Dan di akhirnya Di akhirnya tuh Kesannya Maski Fruity Fruity nya dapet Aroma manis Yang di awal tadi Itu yang Eros Masih ada di akhirnya Cuman memang berubah Kesannya Jadi lebih ke arah maski Maski nya jadi lebih manis Aroma floral Feminine nya juga tetep ada Cuman beda banget Balik lagi tetep beda Sama karakternya Libre yang feminin Yang mewah Yang feminin Yang elegan Ini aromanya jadi mewah Tapi kesannya jadi lebih unisex Nah jadi kesimpulannya Buat kalian yang lebih suka Aroma yang lebih manis Kayaknya kalian cocok Buat mixingan yang sama Versaceiro Tapi buat kalian yang suka Sama aroma yang akuatik Yang lebih fresh Tapi suka sama aroma-aroma Papung yang lebih Kalem Yang kesannya santai Kalian bisa pake yang Mixingan aqua digio ini Jadi terserah kalian Cocokin sendiri Sama selera kalian Mana yang lebih cocok Sama kalian Mungkin itu dia mixingan Kita hari ini Semoga cocok sama kalian Kalau memang kalian Bener-bener Coba Nah oke Jadi terima kasih Buat kalian yang udah nonton Video ini dari awal Sampai selesai Buat yang masih belum subscribe Jangan lupa Subscribe channel ini Kalau kalian suka sama video ini Kalian bisa tekan tombol like Di bawah Buat yang udah subscribe Terima kasih banget Buat yang udah komen Buat yang udah subscribe Buat yang udah ikutin kita Dari kemarin-kemarin Tunggu video kita selanjutnya Nyalain loncengnya Biar kalian dapetin update Dari video terbaru kita Oke jadi segitu aja Terima kasih buat semuanya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh